Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 14 Samurai Di hutan bagian utara pada jarak sejauh Duali, terlihat sebuah kuil kuno berdiri di sana. Kuil kuno ini tidak terlalu besar tapi sangat kokoh. Orang berbaju hitam tidak memasuki kuil dari pintu utama, melainkan meloncat masuk melalui dinding. Soat Boantian melihat orang berbaju hitam dari jauh, dengan cepat dia berusaha mengejar. Cat papan nama kuil tua sudah terkelupas, tapi tulisannya masih bisa terbaca kuil poki tiga huruf. Pintu kuil terbuka. Seorang huwasyo tua yang pendek dan bertubuh kecil berdiri di ambang pintu. Di kepala huwasyo hanya terdapat beberapa helai rambut putih. Baju huwasyo berwarna abu-abu yang hampir putih, terlihat panjang dan sangat lebar, melambai-lambai ditiup angin. Wajah huwasyo terlihat baik tapi serius, mimik wajahnya seperti tertawa dan seperti tidak. Dia terlihat seperti seorang huwasyo yang berkedudukan tinggi. Waktu soat Boantian ingin masuk, huwasyo menghalanginya berkata, Onmi Tuhut, aku adalah huwasyo lacai, menyingkir soat Boantian membentak. Sepasang golok kecil berputar-putar di tangannya. Tempat Buddha adalah tempat yang paling bersih dan tenang. Chuan membawa golok kemari, Apakah ada murid dari kubil ini yang sudah berbuat kesalahan kepadamu suara lacai lembut dan licik? Aku sedang mengejar seseorang dan melihat dia kabur masuk ke dalam kubil ini tadinya soat Boantian ingin mendorong lacai, tapi melihat lacai tampak seperti orang yang lemah, maka dia mengurungkan niatnya. Betulkah? Kalau begitu, aku akan membawamu mengejarnya lacai membalikan tubuh berjalan masuk. Ker jalan lacai sedikit lucu tapi tidak pelan. Soat Boantian terus mengikuti lacai. Lacai pada waktu yang begitu tepat menunggu di luar pintu, itu sudah membuat soat Boantian curiga. Tapi sampai sekarang masih tidak terlihat ada yang tidak beres pada hua osyo tua ini. Setelah melewati sekat yang terukir huruf hut, mereka kemudian masuk ke kebun. Dinding-dinding di kebun sudah banyak yang roboh, rumput liar juga terlihat tumbuh di mana-mana. Begitu masuk ke ruangan, debu dan sarang laba-laba juga banyak terlihat di sana. Ada lubang di atap yang disebabkan oleh sekeping genteng yang sudah pecah dan terjatuh. Sinar matahari masuk dari lubang itu, membuat ruangan terlihat semakin misterius. Soat Boantian melihat lacai, dia bertanya, sudah berapa lama tempat ini tidak dibersihkan? Pin Cheng tidak jelas lacai menggelengkan kepala. Di belakang ini tempat apa kamar semedi? Apakah suan ingin masuk untuk melihatnya Soat Boantian mengangguk, tapi tidak berkata, lacai berkata, Menurutku, kau tidak perlu melihatnya lagi oh Soat Boantian terpaku. Bukankah orang yang kau cari berada di sana lacai menunjuk patung-patung Buddha yang sudah tidak sempurna dan yang catnya sudah terkelupas? Kemudian dia membentak dengan kata-kata yang tidak dimengerti oleh Soat Boantian. Soat Boantian terpaku lagi. Pada saat yang bersamaan, orang berbaju hitam meloncat turun dari sebuah patung Buddha. Kemudian lacai marah-marah. Soat Boantian bisa melihat dia sedang marah besar. Di dalam nada yang penuh kemarahan, Soat Boantian tidak mengerti apa yang lacai katakan. Tapi dia yakin bahwa lacai, orang berbaju hitam dan Itsucian adalah satu kelompok. Setelah cukup memarahi orang berbaju hitam, lacai baru melihat kepada Soat Boantian. Apa yang kau katakan tanya Soat Boantian? Aku marah dia tidak berguna, bisa-bisanya membuat kau membuntutinya sampai ke sini. Begitu menyelesaikan kata-katanya, lacai sudah menyerang Soat Boantian. Soat Boantian sudah mempunyai persiapan, maka reaksinya tidak lambat. Sepasang golok pendek segera menyerang. Tapi ternyata jurus yang lacai keluarkan adalah jurus tipuan, maka ketika kedua telapaknya baru mencapai setengah kaki, dia sudah menendang lutut kanan Soat Boantian. Soat Boantian tidak sempat menghindar, lututnya terkendang hingga remuk, tubuhnya terbang jauh menabrak dinding. Pada waktu yang bersamaan, lacai sudah mengeluarkan tangannya, dia mencabut golok katana yang berada di pinggang orang berbaju hitam dan menancapkan golok ke perut Soat Boantian. Soat Boantian terpaku. Dia berteriak kesakitan, siapakah sebenarnya lacai sambil berkata lacai sudah berada di depan Soat Boantian, apakah kau tahu apa yang disebut dengan orang yang bersabar hati? Soat Boantian belum menjawab, lacai segera berkata lagi, orang yang telah dilatih dengan ketat, pandai membunuh, dan pandai mendapatkan kabar berita kau bukan seorang samurai sepasang golok pendek. Soat Boantian dilempar keluar. Dengan tenang lacai menjemput goloknya, maka membunuh dengan kera apa? Kau harus mati. Kemudian dia membalikan kedua tenangannya, sepasang golok yang dia jemput tadi sudah menancap di tempat penting Soat Boantian. Akhirnya Soat Boantian menghembuskan nafas terakhir. Matanya melotot besar. Dia mati seperti ini dan mati di sana, mana mungkin dia bisa menutup metu dalam kematiannya? Sudah berlalu beberapa hari sejak dia terkurung di tempat ini, Xiao Chu tidak ingat. Wan Fe Yang juga tidak ingat. Semenjak masuk ke Sian Toko, dia sudah tidak bisa menghitung waktu. Apalagi ketika baru masuk, seringkah dia pingsan selama 3-4 hari? Di bawah ajaran Wan Fe Yang, Xiao Chu belajar ilmu silat sampai lupa makan dan lupa tidur. Setiap hari Wan Ti Yang Lo tanpa memandang hujan dan angin, datang mencari mereka untuk bertarung. Sebelum mereka benar-benar lelah, dia tidak mau berhenti. Xiao Chu begitu belajar ilmu silat, dia langsung mempraktekannya. Xiao Chu adalah orang yang berbakat dalam bidang ilmu silat, apalagi yang mengajar dia adalah pesilat-pesilat terkenal. Wan Ti Yang Lo sangat senang. Wan Fe Yang juga senang melihat kemajuan ilmu silat Xiao Chu. Dia menjadi tidak suka karena orang mengkhawatirkan banyak masalah. Wan Fe Yang memperdalam ihkin keng, sambil mengajarkan ilmu silat kepada Xiao Chu. Lama dia memperhatikan sikap Xiao Chu, karena Xiao Chu tampak tidak tenang, apakah kau punya banyak pikiran? Akhirnya Wan Fe Yang bertanya. Tidak juga Xiao Chu sedikit malu dan berkata lagi, aku harus keluar, dengan begitu aku tidak mengganggumu berlatih ilmu silat. Apakah kau ingin meninggalkan si Anto Kok Wanto Ako? Kita sama-sama pergi dari sini. Bila kita bergabung, kita pasti bisa mengalahkan orang aneh itu. Kalau memang bisa, kita sama sekali sudah tidak berada di sini. Ilmu silat dan ilmu tenaga dalam orang tua ini sangat tinggi. Perubahan jurus-jurusnya sangat cepat. Dengan ilmu silatmu dan aku sekarang, bertarung masing-masing ataupun bergabung tidak akan ada bedanya. Xiao Chu merasa kecewa, kalau begitu bila ingin meninggalkan tempat ini, kita harus menunggu Anto Ako pulih kembali agar bisa memperagakan Tian Kian Sin Keng. Masih ada dua jurus si Kin Keng yang sampai sekarang aku belum mengerti. Jika benar-benar bisa mengerti dua jurus itu, ilmu ku baru bisa pulih. Tapi entah kapan butuh waktu sekitar berapa lama Wan Fe I yang tertawa, mungkin seumur hidup pun masih belum bisa mendapatkan apa-apa. Mungkin juga kalau kebetulan, aku bisa segera menguasainya Xiao Chu tertawa kecut, tapi kalau kau mau meninggalkan si Anto kok, tetap ada care-care apa pertama pancing dulu Wanti yang lo masuk, memancing Wanti yang lo masuk bukan hal yang sulit. Wan Fe I yang di waktu malam hari berpura-pura kambuh luka dalamnya. Setelah merintih kesakitan, ditambah teriakan Xiao Chu yang akan mengejutkan Wanti yang lo, dia akan masuk untuk melihat. Tadinya Xiao Chu tidak setuju, tapi seperti kata Wan Fe I yang, tinggal di sana tidak ada gunanya bagi dia. Xiao Chu juga teringat akan Lentou yang sangat berbudi kepadanya. Maka apapun yang terjadi, dia harus menemukan pembunuh itu. Akhirnya dia setuju dengan care ini. Mengapa penyakitmu tiba-tiba kambuh Wanti yang lo melihat Wan Fe I yang berguling-guling kesakitan di bawah? Dia merasa aneh. Menurut perhitungannya, seharusnya Wan Fe I yang sudah tidak merasa kesakitan seperti itu. Walaupun kambuh, seharusnya terjadi setengah bulan kemudian, dan juga tidak akan sakit seperti itu. Xiao Chu melihat dia terpaku, segera berkata, masih menunggu apa lagi? Bila sesuatu terjadi pada Wanto aku, siapa yang akan menemanimu bertarung Wanti yang lo melihat Xiao Chu, yang pasti aku akan menyelamatkan dia. Bila kalian berdua roboh pada waktu yang bersamaan, orang pertama yang akan kutolong adalah dia. Aku kira kau harus menyelamatkan aku dulu karena luka dalamku tidak begitu berdua, sehingga pada hari kedua aku akan sehat kembali dan bisa bertarung denganmu lagi. Kau bukan siapa-siapa, hanya mempunyai ilmu seperti kucing berkoki tiga, mana mungkin bisa bersaing dengan Wan Fe I yang tapi dia segera melihat Wan Fe I yang dan mengomel, kau benar-benar merepotkan mengapa kau tidak menolong dia kata Xiao Chu. Aku mempunyai perhitungan sendiri. Kau jangan cerwet. Pergi sana Wan Ti yang lo membentak. Xiao Chu berjalan ke depan jendela. Wan Ti yang lo tidak memperhatikannya. Penaga dalamnya segera disalurkan pada kedua tangan dan sepuluh jarinya, dia segera menekan Nadi Wan Fe I yang waktu itu, tubuh Wan Fe I yang bagian bawah berputar dengan cepat. Dua tangan Wan Fe I yang dengan cepat mencengkram pergelangan tangan Wan Ti yang lo, bentaknya, cepat pergi Wan To Ako, kita bertemu di lain waktu Xiao Chu sudah meloncat keluar melalui jendela. Reaksi Wan Ti yang lo sangat cepat. Nadi pada kedua pergelangan tangan yang dicengkram Wan Fe I yang segera digeser sepuluh jarinya seperti tidak bertulang, dan dia malah berbalik menepuk Nadi di kedua tangan Wan Fe I yang. Wan Fe I yang melepaskan tangannya, kemudian menyerang sebanyak dua puluh delapan kali. Wan Ti yang lo dipaksa mundur tiga langkah. C. Wan Fe I yang, mengapa kau menipuku Wan Ti yang lo marah besar? Jurus-jurusnya segera dikeluarkannya dengan ganas dan cepat. Wan Fe I yang menyambut jurus-jurusnya dengan serius sambil menjawab, Orang lain ingin melakukan hal penting, mengapa kau harus memaksa dia tinggal di sini? Apa yang kau mengerti tentang ini? Nyawamu hanya tinggal separuh lagi, maka bisa membuatku berlatih dengan puas. Cepat kau kembali ke tempatmu, aku akan menangkap Xiao Chu kembali. Aku ingin dia meninggalkan tempat ini, mana mungkin membiarkan kau lewat Wan Fe I yang tertawa. Apakah kau mau mati Wan Ti yang lo semakin marah? Jurusnya semakin cepat, juga bertambah galak. Kalau aku mati di tangan Ciampo E, apakah Ciampo E tidak akan merasa kesepian di kemudian hari Wan Fe I yang tetap tersenyum? Kalau Xiao Chu kabur, dalam sehari kau harus menemaniku bertarung dua kali. Pada waktu itu kau akan tersiksa nada Wan Ti yang lo mulai melemah, tapi dia tetap memaksa ingin lewat. Wan Fe I yang berusaha menghadang. Rumah pohon agak sempit maka gerakan tubuh terbatas, apalagi mereka bertarung di atas ranjang rotan. Walaupun Wan Ti yang lo mempunyai ilmu meringankan tubuh yang tinggi, dengan ruang gerak yang sempit, ilmu meringankan tubuhnya sulit dikeluarkan. Dia harus melepaskan libatan Wan Fe I yang baru bisa keluar dari rumah pohon. Yang pasti bukan langsung membereskan masalah. Dia seringkali menggunakan jurus kosong untuk menipu Wan Fe I yang agar bisa lewat. Tapi dengan pengalaman menghadapi musuh dan kepintarannya, Wan Fe I yang bisa mengetahuinya. Maka dia tetap mencegat dengan segala care dan tidak memberi kesempatan kepada Wan Ti yang lo untuk lewat. Setelah ratusan jurus dilewati, Wan Ti yang lo menarik nafas. Dia tahu bila semakin cemas dia akan semakin sulit merobohkan Wan Fe I yang. Dengan ilmu silat si Yau Chu, sekarang dia pasti sudah keluar dari Sian Toko. Bila si Yau Chu sudah kabur dari Sian Toko, akan sulit menangkap dia kembali. Sebenarnya Wan Ti yang lo memang tidak tertarik dengan ilmu silat si Yau Chu. Setelah berpikir, dia malah menjadi tenang. Jurusnya berubah dan terus menyerang Wan Fe I yang. Terhadap perubahan Wan Ti yang lo, Wan Fe I yang sudah hafal. Sampai perubahan baru Wan Ti yang lo pun bisa ditebak Wan Fe I yang. Hanya saja tenaga dalamnya belum cukup, maka Wan Ti yang lo selalu bisa merebut kesempatan pada jurus-jurus tertentu. Akhirnya dia direbohkan. Wan Ti yang lo tidak mengejar keluar. Dia hanya menunggu Wan Fe I yang berdiri, kemudian merobohkan dia lagi. Waktu Wan Fe I yang pingsan, di sudut mulutnya masih tersenyum. Ini benar-benar membuat Wan Ti yang lo marah. Kegilaan orang ini terhadap ilmu silat benar-benar keterlaluan dan sudah sampai pada tarap sesat. Setelah si Yau Chu meninggalkan Sian Toko, tadinya dia ingin pergi ke ibu kota untuk mencari Tiong Toa Sian Seng. Tapi begitu masuk ke dunia persilatan, dia mendapat kabar tentang rapat Peh Koa Chou, juga tahu Tiong Toa Sian Seng adalah salah seorang yang diundang. Maka dia segera berubah pikiran dan langsung menuju ke Kang Lam. Dia adalah orang berpengalaman di dunia persilatan, dia bisa mendapatkan banyak kabar dunia persilatan. Dia segera tahu murid-murid Butong Pai sudah berangkat. Dan di antara murid ini ada lutan yang dia kenal. Bagi si Yau Chu mencari lutan adalah hal yang mudah, tapi bagi lutan pertemuan mereka adalah hal yang tidak diduga. Waktu berada di penginapan ketika mendengar ada yang mengetuk pintu, lutan mengira adalah pelayan. Ternyata adalah si Yau Chu, maka lutan terpaku. Mengapa tidak mengenaliku lagi si Yau Chu tertawa? Walaupun dalam kesusahan namun kapanpun bila bertemu teman, si Yau Chu tetap bisa tersenyum. Mungkin dia tidak ingin temannya khawatir, dan dia juga tidak mempunyai banyak teman. Si Yau Chu, kau datang dari mana lutan berteriak, dia segera tertawa. Kau tahu aku adalah orang berpengalaman di dunia persilatan. Mencarimu adalah hal yang mudah betul. Betul si Yau Chu melihat lutan. Sampai sekarang dia baru pertama kali melihat lutan memakai baju pendeta dan rambut disanggul seperti pendeta. Apa yang terjadi denganmu? Betulkah kau ingin menjadi pendeta si Yau Chu sedikit curiga? Aku adalah pendeta heksik, baju hitam, Walaupun kau ingin menjadi seorang Tosu, maka namamu harus bagus. Apakah kau tidak merasa heksik itu sangat tidak enak didengar lutan tertawa kecut? Aku tetap memanggilmu lutan. Kalau kau ingin memanggilku lutan, itu tidak apa-apa. Mana gurumu dia sudah meninggal? Mana mungkin lutan terkejut? Kalau seseorang harus mati, tidak ada yang bisa menghadang apa yang terjadi. Aku tidak tahu. Mungkin dilakukan oleh orang Pek Lian Kau. Karena ada dendam antara kita dengan Pek Lian Kau dia sangat berbudi kepadaku. Tentang ini aku juga tidak akan berpangku tangan. Bila ingin membalas dendam, jangan lupa beritahu kepadaku si Yau Chu menepuk pundak lutan. Dia tidak berkata apa-apa. Sekarang kau mau ke mana? Tanya lutan. Pergi ke Pek Hoa Chou, berharap bisa bertemu dengan Tiong Toa Sian Seng. Sebelum meninggal, dia akrab dengan Tiong Toa Sian Seng. Mungkin bisa mencari tahu sesuatu dari dia. Kalau begitu kita pergi sama-sama kau mewakili Butong Pai lutan tertawa kecut, Butong Pai sudah beberapa kali menghadapi musibah. Orang berbakat sudah tidak muncul di Butong Pai. Sebenarnya aku tidak pantas mewakili Butong Pai. Si Yau Chu ikut menarik nafas. Si Yau Chu tahu seberapa tinggi ilmu silat lutan. Kalau dibandingkan dengan Tiong Toa Sian Seng dan pesilat tangguh lain, ilmu silatnya sangat jauh. Kalau ada wanto aku, Butong Pai tidak akan mengirimku sebagai perwakilan, dan tidak akan dihina orang. Tapi kalau kau ikut rapat Pek Hoa Chou, tidak akan ada orang yang menganggap penteng Butong Pai. Kecuali dalam hatimu ingin orang lain meremahkan mulutan segera menegahkan dadanya. Kata-kata Si Yau Chu mudah dimengerti. Bila seseorang ingin orang lain mementingkan dirinya, dia sendiri harus mementingkan dirinya terlebih dulu. Si Yau Chu berkata lagi, Sebelum meninggal, guru selalu mengajar aku seperti itu. Jangan karena kita terlahir di keluarga miskin dan berilmu rendah, kita memandang rendah diri sendiri. Terlahir di keluarga miskin karena Tian yang mengaturnya, tidak ada orang yang bisa mengubahnya. Sedangkan bila berilmu rendah, kita bisa berlatih dan akhirnya akan maju sambil mendengar, lutan mengangguk. Tapi Si Yau Chu malah menarik nafas, memang kita bercerita seperti ini, tapi terlahir di keluarga miskin tetap menghadapi banyak kerintangan. Walaupun kita sendiri tidak peduli, tapi kita harus melihat reaksi lawan-lawan yang mana Lam Kiong Bing Chu Si Yau Chu ingin menarik kembali kata-katanya tapi sudah tidak sempat, ingin membantah juga tidak bisa, maka dia menjadi serba salah. Lutan tidak ambil pusing, dia mengangguk, kalian berdua benar-benar serasi, apakah dia baik kepadamu? Betul, sangat baik. Kau lebih tua daripadaku, pasti sudah memiliki kekasih aku adalah hak siktojin, tidak akan masuk ke tempat yang ada hubungan antara laki-laki dan perempuan aku lelah mendengarnya, dan aku juga tidak nyaman pelan-pelan kau akan terbiasa aku tidak mengerti apa baiknya menjadi seorang pendeta. Kalau ada gadis yang suka kepadaku, hari ini menjadi pendeta, besok aku akan keluar dari jabatan pendeta. Kau berkata kau tidak punya hubungan dengan gadis, berarti kau pernah mempunyai kekasih tidak juga jadi aku mengakui pernah menyukai seorang gadis, maka aku tergesa-gesa pergi sebab kau takut latar belakangnya tidak sama ada sedikit. Kau pasti tahu siapa dia, Tiang Lek Kuncu, Su Cheng Chao Lutan tidak membantah. Dia tertawa kecut. Gadis ini memang sedikit galak dan tidak tahu diri, tapi hatinya baik kata Xiao Chu. Lutan hanya bisa tertawa kecut. Sekarang Su Cheng Chao sedang berada di sebuah kuil kuno. Dia sedang memegang sebuah ciam dan bertanya kepada penjaga kuil, kau jelaskan kepada ku arti ciam ini. Ciam ini adalah waktu Ki Yang Taikong, seorang tokoh Tiongkok kuno yang bertemu dengan Bun Ong di usianya yang ke-80 tahun. Di usia yang setua itu, dia baru menemukan jodoh dan mendapatkan seorang istri. Berarti ciam ini adalah ciam yang sia-sia, bawah dan bawah. Itu adalah ciam yang paling jelek, kata penjaga kuil. Penjaga kuil belum menyelesaikan kata-katanya, Su Cheng Chao segera memakai ciam yang terbuat dari bambu untuk memukul titik di antara kedua alis penjaga kuil. Kau sembarangan bicara. Aku memberimu kesempatan sekali lagi. Kalau kali ini masih membuatku tidak puas, aku akan membuatmu susah. Ki Yang Taikong bertemu dengan Bun Ong adalah hal benar, bukan rekayasa, mana mungkin diubah. Kalau Nona merasa tidak puas, boleh minta ke Buddha satu ciam lagi, kata penjaga kuil. Kau kira aku tidak tahu meminta ciam, hanya boleh dilakukan satu kali bentak Su Cheng Chao, lebih baik kau jelaskan ciam ini dengan baik penjaga kuil menarik nafas, jodoh ditentukan oleh Tian, mana mungkin dipaksakan sebelum selesai bercerita, Su Cheng Chao sudah mencengkram bajunya, siap melempar penjaga kuil keluar. Saat ini Xiao Sam Kong Chu datang, membentak, Su Cheng Chao jangan tidak sopan guru, dia mana ada orang yang sepertimu tidak ada aturan. Cepat turunkan dia Su Cheng Chao menurunkan penjaga kuil ke kursi, dia sampai terguling ke bawah. Xiao Sam Kong Chu geleng-gelengkan kepala, bukankah sudah ku katakan, sepanjang jalan kau jangan membuat masalah dia yang membuat aku marah sebarang bicara. Cheng Chao, apa janjimu pada guru dari pagi sampai malam terus berjalan, aku bosan. Kebetulan di sini bertemu orang, tapi orang yang tidak becus. Ciam yang baik aku dapatkan, tapi dia sengaja berkata ini ciam yang jelek. Dia tidak takut, aku tidak suka. Kalau kau mau senang dan mau tidak bosan, kau boleh pulang. Aku tidak mau pulang teriaknya. Kau harus pulang. Apa janjimu kepada aku, sepanjang jalan tidak akan buat masalah. Kalau membuat masalah, kau akan pulang sendiri. Maksud guru mengusirku karena kita sudah ada perjanjian lain kali. Aku tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Sudah berapa kali kau ucapkan kalimat ini? Setiap kali ada kedua kalinya, bahkan sampai sekarang juga. Maka lebih baik perjalananmu sampai di sini saja agar tidak kerepot. Sebenarnya kau tidak suka karena ilmu silatku tidak bagus, juga tidak bisa membantu suara su Cheng Chao semakin keras. Aku tidak membencimu. Semua ini kau sendiri yang membuatnya. Jangan salahkan orang lain. Kau serius suara su Cheng Chao makin keras. Siow Sam Kongcu mengangguk. Su Cheng Chao menghentakan kaki dan berlari keluar. Tadinya Siow Sam Kongcu ingin memanggilnya, tapi akhirnya dia mengurungkan niatnya. Dia melihat Su Cheng Chao menghilang di jalan yang panjang. Siow Sam Kongcu terpaku, saat mau meninggalkan tempat, Su Cheng Chao kembali lagi. Guru dia berhenti di depan Siow Sam Kongcu, menundukkan kepala, seperti sedih karena disalahkan. Untuk apa kau kembali lagi? Siow Sam Kongcu tidak mau melihat dia. Aku yang salah. Adatku jelek. Sepanjang jalan membuat masalah, membuat guru jadi repot. Kembalilah ke rumah tadinya. Aku ingin diam-diam mengikuti guru, tapi setelah dipikir-pikir jika berlaku seperti itu, akan membuat konsentrasi guru terpecah dan mengganggu guru. Maka aku mengambil keputusan untuk lebih baik kembali ke lingong. Siow Sam Kongcu merasa terkejut karena pertama kali dia mendengar Su Cheng Chao berkata seperti itu. Tapi guru boleh tenang. Dengan ilmu silatku, bila tidak membuat masalah di sepanjang jalan, aku akan baik-baik saja. Siow Sam Kongcu tidak tahu apa yang harus dia katakan. Dia sudah terbiasa dengan sifat Su Cheng Chao yang berteriak-teriak, perubahan Su Cheng Chao sekarang ini malah membuat dia menjadi bingung. Guru, jaga dirimu baik-baik, aku pergi setelah Su Cheng Chao berpamitan, dia baru pergi. Di jalan harus hati-hati, aku akan berhati-hati Su Cheng Chao berlari. Siow Sam Kongcu terpaku lagi. Setelah belok dua kali dan melihat Siow Sam Kongcu tidak mengejar, Su Cheng Chao baru benar-benar kecewa. Dia menghentakan kaki dan marah, aku sudah tahu kau tidak ingin aku ikut ke Pek Hoa Chou. Kau tidak mau aku pergi, aku sengaja ingin ke sana. Aku akan ke sana untuk menunggumu sampai waktunya apa yang ingin kau lakukan setelah mengambil keputusan, tawa memenuhi wajahnya kembali.